Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Kami dari kelompok 6 Sosiologi Komunikasi Yang berangkotakan Al-Ghivari Iza, Dini Amaria, Hizwa Noval, dan Torik Hanif Akan menjelaskan tokoh yang bernama Jürgen Habermas Habermas memiliki pemikiran yang bertentangan dengan pendahulunya, yaitu Karl Marx Habermas menerima asumsi Marx bahwa sejarah berjalan menurut logika perkembangan tertentu Hanya saja, ia tak setuju bahwa teknologi dan ekonomi menjadi motor perkembangan sejarah Di sini, Marx hanya membahas kerja saja dengan mengabaikan interaksi sosial Dengan asumsi bahwa masyarakat pada hakikatnya bersifat komunikatif Habermas kemudian mengganti paradigma produksi dari materialisme sejarah itu dengan paradigma komunikasi Pemikiran-pemikiran Habermas sendiri termasuk dalam kelompok kritis Habermas menanamkan gagasan sebagai rekonstruksi materialisme historis Habermas bertolak dari pemikiran Marx Seperti potensi manusia, spesies makhluk, aktivitas yang berperasaan Di antara kerja dan interaksi sosial, Marx hanya membahas kerja saja dan mengabaikan interaksi sosial Ia hanya mengambil perbedaan antara kerja dan interaksi sosial sebagai titik awal Selama tahun 1970-an, Habermas memperbanyak studi-studinya mengenai ilmu-ilmu sosial Dan mulai menata ulang teori kritik sebagai teori komunikasi Tahap kunci dari perkembangan termuat dalam kumpulan studi yang ditulis bersama Niklas Luhman Menurut Habermas, apa yang dikemukakan oleh Marx ini hanya memunculkan kapitalisme berupa kasus dalam evolusi sosial Dan dalam kasus itu, prinsip organisasi kapitalis memungkinkan ekonomi dan teknologi mengatur interaksi sosial Dan karenanya, teknologi dan ekonomi tidak bisa diuniversalkan untuk segala zaman dan segala bentuk formasi sosial